selamat siang guys selamat berjumpa kembali dengan saya Pertantok 18 Jaikarta News Channel hari ini Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 Yayasan Sabi Dulungan Dambar Hayu yang beralamat di Jalan Raya Bogor KN 31 Kisalah Gang Masjid Al-Isla RT2 RW 06 nomor 35 kembali melakukan vaksinasi Sinovac tahap kedua yang sebelumnya sudah dilaksanakan vaksinasi tahap pertama pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 adanya internal waktu antara vaksin pertama dan kedua selama 28 hari karena pada vaksin pertama tujuannya untuk mengenalkan vaksin kepada sistem kekebalan tubuh sehingga dengan hal tersebut dapat dilakukan respon imun terhadap vaksin sedangkan pada vaksin kedua manfaatnya adalah untuk menguatkan imun tubuh yang sudah terbentuk agar menjadi lebih kuat adapun antibody sendiri akan muncul secara optimal setelah 28 hari pasca vaksinasi tahap kedua dilakukan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini sama seperti sebelumnya yaitu dimulai dengan pemeriksaan tekanan darah para peserta untuk mengukur apakah yang selanjutnya para tim medis yang bertugas menanyakan kepada para peserta apakah setelah vaksinasi tahap pertama ada keluhan atau tidak jika tidak ada keluhan maka para peserta telah memenuhi syarat dan siap untuk divaksin pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini lebih banyak dari vaksinasi tahap pertama yang awalnya mendapat 350 dosis dosis vaksin Sinovac menjadi 405 dosis vaksin Sinovac dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan tertib dan lancar pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini dihadiri oleh Jamat Sukma Jaya Depok Bapak Dokterandes Ferry Tirowo M.H. dan Lurah Isalak Bapak Wiana S.E.M.F.E. beliau menyatakan sangat berterima kasih kepada Yayasan Sabi Lulungan Dama Rahayu dan Ketua RW 06 yang telah memfasilitasi tempat sehingga bisa telah terlaksana vaksin dengan tertib dan aman di lingkungan RW 06 dengan selesainya vaksin tahap kedua ini diharapkan seluruh warga RW 06 Cisalak dapat senantiasa sehat kebal dan bisa terhindar dari infeksi virus COVID-19 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, perkenalkan saya Salim Muhammad, kedua panitia dari pelaksanaan vaksinasi sadar, sadar vaksin untuk kelurahan Cisalak RW 06 Kota Depok Alhamdulillah, hari ini tanggal 23 Oktober telah dilaksanakan vaksinasi dosis kedua yang telah meregistrasi sekitar 400 orang berhasil sekitar 400 orang dan gagal 5 orang Jadi totalnya ada 405 orang yang terregistrasi di pendaftaran di depan Tindak lanjut dari vaksinasi dosis kedua ini adalah dari dosis pertama yang kami lakukan pada tanggal 18 September kemarin Yayasan Sadar bekerjasama dengan kelurahan Cisalak yaitu khususnya RW 06 telah membagikan 370 paket sembako untuk vaksinasi dosis kedua ini Kami melaksanakan vaksin sebanyak 405 dosis Alhamdulillah, berjalan dengan lancar Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap kelurahan Cisalak dan penjajahan kepengurusan RW 06 serta para RT-RT di RW 06 Serta para kader yang terlibat dalam proses vaksinasi ini Tak lupa juga kami ucapkan kepada Bapak Cama yang berkenan hadir untuk menyaksikan proses vaksinasi yang kami selenggarakan di Yayasan Sadar ini Untuk itu kami dari Yayasan Sadar mengimbau kepada segenap masyarakat di seluruh negara terkinta ini Jangan tidak vaksin karena vaksin ini untuk kepedulian kita Untuk kepedulian kita terhadap sesama Mari kita sukseskan vaksinasi nasional untuk mewujudkan herd immunity di negara kecintaan kita ini Negara Republik Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih